Hai selamat berjumpa di mata kuliah desain grafis satu ya bagi teman-teman yang baru bergabung di mata kuliah desain grafis satu ini saya harapkan untuk tetap semangat ya meskipun kita belajar secara online tapi semangat kita tetap harus dibangun ya dan selamat datang juga di Universitas tekom ya mungkin kita akan belajar ya untuk Hai desain grafis satu ini belajar tentang Hai dasar-dasar menggunakan program Adobe Photoshop Hai mungkin teman-teman sudah banyak yang menggunakan dan banyak mengenal ya tentang Hai program yang satu ini karena ini sudah familiar sekali ya sudah sudah banyak dikenal ya Hai ya di mata kuliah desain grafis satu ini tentang Hai pertemuan pertama ini ya kita ketemu hari ini di pertemuan awal ya jadi kita akan belajar tentang hai eh fungsi sejarah ya Hai yang berkaitan dengan Hai Photoshop ya jadi kita belum masuk ke prakteknya ya baru pengenalan ya tak kenal maka tak sayang Hai yang berkaitan ya Hai nah perkenalkan ya nama saya adalah Hai Bapak Daniel Ruggione atau bisa dipanggil Pak RG ya Hai ya kita kenalan ya Oh ya Hai di awal pertemuan ini ya kita Hai eh sedikit rileks ya kita belajar tentang Photoshop Photoshop jadi kalau kalian sering edit-edit foto ya di HP ya itu kan Hai sudah jadi ya fasilitasnya sudah jadi tinggal pakai Hai nah di mata kuliah ini kita tidak instan ya artinya sesuatunya itu harus dibuat dari dasar dari dasar Hai tidak langsung tiba-tiba jadi ya Tentunya harus ada Hai proses ya jadi tidak instan ya tidak karpitan jadi keilmuan kita itu tidak karpitan atau tidak instan tapi harus dari dasarnya ya Hai ya Hai ya kita akan mulai ya tentang apa toh Photoshop itu ya ya Hai sedikit banyak kita sudah mengenal tentang interface-nya ya ini saya ambil salah satunya dari Adobe Photoshop ya CS6 nah sebenarnya sih tidak ada perbedaan yang signifikan ya untuk beberapa versi ya untuk tekniknya juga sama ya cara gambar cara ngeditnya sama Hai nah yang membedakan apa yang yang membedakan ini fasilitas Hai merah fasilitas Hai sama kan-sama kalau kita misalnya naik motor dari dulu sampai sekarang ya caranya sama ya kalau yang manual ya berarti koplingnya harus ditekan ya nah dari digas-gasnya pun sebelah kanan tidak mungkin gasnya sebelah kiri Hai cuma karena perkembangan zaman sekarang pakainya metiknya tidak pakai kopling Hai tapi cara mengendarinya ya sama ya gas tetap di sebelah kanan ya kemudian cara duduknya ya sama ya jadi tidak ada perbedaan bedanya yang kalau dulu manual kalau sekarang metiknya Hai ya sama seperti di Photoshop ini ya kalau dulu mungkin fasilitasnya masih ya sedikit ya masih standar Hai nah sekarang fasilitasnya sudah komplit dan lebih mudah ya di mudah lebih praktis karena Hai tersedia beberapa Hai tersedia beberapa fasilitas yang memadai ya jadi kalau dulu fasilitasnya memang sangat kurang Hai untuk medit foto dan sebagainya Hai sekarang sudah lengkapnya Hai ya kita akan belajar ya apa toh Photoshop itu ya jadi ada Photoshop atau sering kita bisa menyembuh Photoshop saja ini merupakan perangkat lunak ya untuk mengedit ya edit atau editor sebuah citra atau buatan ada sistem yang dikhususkan untuk mengedit foto atau gambar dan memberikan efek jadi yang fotonya tadinya tadinya biasa biasa-biasa saja setelah di edit pakai Photoshop jadi luar biasa Hai nyata yang tadinya kurang cantik jadi cantik yang tadinya kurang ganteng bisa dibuatkan ya yang tadinya wajahnya ada jerawat berarti sekarang munus ya dihapi sekarang kan ada ya ada tingkat kecantikan tingkat kelembutan tingkat ke Hai apa kebagusannya itu kan bisa diatur ya ada foto yang natural dan ada foto yang menggunakan efek Hai nah ini di HP ini sudah canggih ya cuma saya katakan tadi prosesnya instan Hai nah kalau disini nanti tidak instan semua harus ada proses ya tak Hai nah perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer ya terutama yang fotografer menggunakan foto digital ya ini ada perusahaan advertising ya periklanan yang dianggap sebagai pemimpin pasar ya market leader Hai ini untuk mengambil apa perangkat lunak ini untuk mengolah gambar atau foto Hai atau bisa juga untuk prior wedding bisa juga ya banyak sekali manfaat-manfaatnya Hai nah perangkat lunak untuk mengolah foto gambar ini disertai dengan Adobe Adobe Acrobat ya sebagai yang dianggap sebagai produk terbaik dalam produksi sebuah sistem Hai nah Hai ada delapan aplikasi ya di dalam Photoshop ini ya jadi mulai dari Photoshop ya pertama belum ada kata CS ya ya masih ada photoshop nah sekarang sudah ada photoshop CS-2 CS3 CS4 CS5 CS6 dan seterusnya Hai bahkan yang terbaru adalah ada photoshop CC ya Hai nanti ada sejarahnya ya Hai perkembangan photoshop-photoshop ini ya Hai namun tekniknya ya sama ya cuma beda versi saja dan beda fasilitas ya ini ya perkembangannya Hai nah perkembangannya ini diawali di tahun 87 mungkin ada yang sudah lahir kira-kira di tahun ini belum ya Hai belum ya rata-rata mungkin lahirnya di tahun 90 ke atas ya Hai nyata Hai tahun 87 ini saya baru kelas 5 SD ya ya ini di tahun tersebut ada seorang bernama Thomas Nong yaitu seorang mahasiswa dengan Hai gelar PHD ya di Universitas Hai Michigan ya ini menulis sebuah program di Macintosh ya dulunya belum ada Hai apa Hai Microsoft ya masih menggunakan program-program Macintosh bukan Intelnya ya Hai ini untuk menampilkan gambar di yang sifatnya masih grisgir pada sebuah monoklon ya jadi belum ada warna ya warnanya ya kayak foto-foto kuno itu kan enggak ada warna Hai mungkin kakek atau nenek kalian kan fotonya enggak berwarna dan belum ada HP ya fotonya masih gaya hitam putih gaya ya ya bukan ditambuh tapi grisg Hai nah program ini disebut sebagai display itu untuk menarik perhatiannya ada seorang saudaranya dari Thomas nol yaitu John nol ini seorang karyawan di bekerja di industrial light and magic ya yang merekomendasikan Thomas ya udaranya agar mengubah programnya menjadi program untuk menyunting gambar atau mengedit gambar Hai ini sejarahnya ya jadi ada seorang mahasiswa Thomas nol yang kuliah di Universitas magician ya dan ketemu saudaranya yang sudah bekerja yaitu John nol ini merekomendasikan ya atau mempromosikan problem dari saudaranya atau sama adiknya Thomas nol untuk menjadi program edit gambar ya Hai nah di tahun 1988 satu tahun berikutnya ya Thomas ini mengambil 6 bulan istirahat dari studi selainnya cuti ya mungkin ada teman-teman yang mau cuti kuliah ya karena bekerja di luar negeri misalnya ya atau bekerja di luar kota ya nah ini bisa juga mengajukan cuti tapi kalau online ini enggak usah cuti ya karena kan bisa belajar dimanapun kita ya tidak harus datang ke kampus ya Hai nah di tahun 1988 ini mereka berkolaborasi dengan saudaranya tadi yang tahan Thomas dan John nol ini mengubah namanya menjadi image pro hai 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 setelah tahun tersebut Thomas mengubah nama programnya menjadi Photoshop ya jadi awalnya itu bernama image pro bukan Photoshop ya saya bekerja dalam jangka yang pendek dengan seorang produsen ya scanner berneskan untuk mendistribusikan salinan dari program itu dengan slide scanner Hai nah total salinannya itu ada 200 ya yang yang sudah dikirimkan Hai nah selama waktu tersebut John kepergian ke Silicon Valley di California dan mendemonstrasikan programnya ya dihadapan insinyur di perusahaan Apple Computer ya dan Russell Brown ini Hai ini merupakan Direktur seni di Adobe ya Hai nah kedua demonstrasi itu berhasil ya ya Hai mungkin Adop ini memutuskan untuk membeli lisensi dari siapa Hai John penol tadi ya Hai di bulan September tahun 88 Hai nah sementara itu John yang bekerja pada sebuah plug-in di California ya nih dengan Thomas tetap di eneber jadi pisah kota ya yang menulis sebuah coding program yang diberi nama Photoshop versi 1.0 di tahun 90 Hai ya ini Hai perkembangannya ya tapi dikhususkan untuk Macintosh atau Apple ya yang punya laptop yang gambarnya Apple koroa itu ya itu kan programnya menggunakan Macintosh Hai ya belum menggunakan Microsoft atau Intel ya masih Macintosh ini perkembangannya Hai nah meskipun di awal-awal Photoshop ini dirancang untuk menyunting gambar Hai untuk cetakan yang berbasis kertas ya ini Photoshop juga ampuh atau dapat digunakan untuk memproduksi gambar dalam bentuk 3W atau World Wide World ya Hai jadi membuat desain website ya Nah beberapa versi terakhir juga menyertakan aplikasi tambahan jadi di dalam Photoshop ini ada tambahan program ya yang berintegrasi yaitu ada Adobe image ready ya kemudian Photoshop ini juga memiliki beberapa perangkat yang terhubung dengan aplikasinya aplikasinya seperti untuk menyuntik media video ya membuat animasi juga bisa dan membuat auroring yang lainnya Hai ya nanti di Hai apa mata atau kuliah tentang animasi satu ya itu rotoscoping ini bisa bisa kita buat kita buat menggunakan Photoshop ya Nah file format asli dalam Photoshop adalah PSD ini yang dapat di ekspor Hai ke dan dari adobe image ready Hai seperti yang kita ketahui image ready ini bisa untuk membuat sebuah animasi ya Hai kemudian berintegrasi juga dengan Adobe Premiere Adobe Illustrator siapa effect dan Adobe editor ini untuk membuat DFT profesional ya dalam penumpungan gambar-gambar yang non-linear dan layanan layanan spesial seperti efek ya beblown tekstur dan sebagainya ini sering dipakai untuk keperluan di dunia per televisi atau per filman atau di sebuah website Hi weh ya versi yang dirilis di tahun 2005 adalah versi yang ke-9 dinamakan dengan CS2 ya 2005 ini merefleksikan integrasi produk Photoshop dengan aplikasi CS CS itu berarti Creative Suite bisa berdua karena program ini adalah dirilis yang kedua setelah di tahun 90 ya ini tahun 2005 ya nah ada beberapa tambahan tentunya beberapa fungsi ini di perbarui ya seperti multiple layer selection ada war versi purpa dan transform tool serta color replacement tool yang sebelumnya hadir sebagai plug-in yang di IDF ya nah untuk penggemar-penggemar yang seorang fotografi ya di Adobe ini menyadakan ada filter namanya Redux Grand yaitu mengurangi grain atau mengurangi setelahnya bentuk apa ya bayangan ya atau setelahnya ini diperhalus ya memperhalus untuk memperjelas ya antara perbedaan CS dengan produk-produk Photoshop sebelumnya ini di dalam Photoshop ini menghilangkan lambang mata Photoshop kalau dulu simbolnya itu ada gambar matanya ya itu dihilangkan nanti kalian bisa cari referensinya di Google ya tentang simbol-simbol yang ada di Photoshop ya nah perubahannya itu pada simbolnya ya jadi kalau perusahaan ya logonya ini berubah berarti perusahaan itu maju berkembang ya kayak logostecom kan berkembang terus ya dulu masih pendidikan satu tahun berubah menjadi D3 berubah S1 yang artinya sekolah tinggi sekarang berubah menjadi universitas tentunya kalau sudah jadi universitas simbolnya juga harus berubah ya karena ada perkembangan dan ada kemajuan nah versi Photoshop CS3 ini dirilis ya di tahun 2006 satu tahun berikutnya ya dengan menambahkan huruf PS pada logonya nah versi yang terakhir ini adalah dilengkapi dengan Adobe Camera RAW sebagai plug-innya artinya kita bisa melakukan scanner juga atau kita punya foto digital dan langsung terhubung dengan Photoshop ya cuma di versi-versi RAW ini tersedia untuk Photoshop versi 7 ya dengan tambahan biaya kurang lebih 99 USD nah secara besar Photoshopnya merupakan program penyuting gambar ya gambar standar dari sebuah industri yang dikujukan untuk kalangan profesional ya apalagi kita sebagai raster grafik dulu memang Photoshop ini tidak dijual bebas ya harus membeli ya kurang lebih ada 600 USD kalau sekarang kan enak ya kita download gratis ya tapi kalau Photoshop yang aslinya memang harus membayar ya nah kemudian ada Photoshop ini memperkenalkan sebuah elemen-elemen atau filter-filter yang ada di dalam Photoshop nah di versi yang lain Photoshop ini lebih minimalis ya jadi ada kemadatan ya jadi ada kemadatan ya tentang fasilitas dan efek ya diringkes harganya lebih murah ya yaitu ada kurang lebih 100 USD sudah dari yang tadi 600 turun 100 ya nah ini untuk kalangan-kalangan profesional nah format file yang dipakai dalam Photoshop yaitu ada PSD ya atau Photoshop Dokumen ini format standar untuk menyimpan sebuah gambar, layer, tag, dan sebagainya ini bentuk format aslinya adalah PSD sedangkan format yang kedua adalah PSB ya ini versi yang terbaru di dalam Photoshop yang dibesain untuk ukuran lebih dari 2GB jadi kalau ukurannya itu besar sekali maka formatnya bukan lagi PSD tapi PSB untuk Big Data ya terus yang ketiga ada format PDD ini versi selain PSD ini hanya mendukung fitur-fitur dengan perangkat lunak seperti Photoshop Deluxe ya nah fungsi dari Photoshop secara teknik ini fungsinya ya yaitu meng atau tujuan kita atau manfaatnya ya untuk mengkombinasikan dua gambar atau lebih menjadi satu ya ini bisa juga untuk memanipulasi gambar ya yang tadinya jomblo sendirian ya atau bagi teman-teman yang belum punya pasangan ini bisa mencari gambar di internet ya kalau yang cewek ya nyari cowok yang cowok nyari cewek kemudian digabung seolah-olahan jadi pacarin ya atau bisa juga tidak harus gambar dua orang ya saya mau foto di Paris Pak ya ini kita foto sendiri di rumah terus kita mencari gambar tentang menara Apple di Paris terus kita gabung seolah-olah kita berada di sana padahal biur ya kemudian menghilangkan atau menghapus efek dari suatu gambar ya jadi memperbaiki tadi ya yang tadinya wajahnya berjerawat ya kulitnya hitam jadi putih yang tadi ada matanya itu terlalu lebar bisa dibuat sipit atau sebaliknya ya memberi atau merubah warna terus merubah ukuran gambar dari besar kecil atau menjadi atau sebaliknya kemudian mempertajam warna atau kualitas gambar yang tadinya warnanya itu fotonya itu foto kuno ya mungkin kena apa kena noda ini bisa dihilangkan noda nya yang tadinya kusum foto-fotonya ya bisa dibuat baru lagi kemudian mengkaburkan gambar agar terlihat samar-samar ya jadi ada beberapa foto yang tidak kita inginkan ini dibuat blur atau samar-samar ya kan sekarang ada ya foto dari Oppo atau dari Oppo ya ini membuat gambar latar belakangnya dibuat blur atau sama-sama jadi yang ditonjolkan cuma foto kita ya toh sekarang kan ada 2-4 kamera sekaligus ya kemudian memotong gambar mengedit ya jadi gambar yang tidak perlu bisa di cropping kelebihannya tadi ya gambar yang dihasilkan memang sangat memuaskan dan mudah di operasi ya pengoperasi juga gampang ya terus bisa digunakan untuk membuat tulisan dan efek-efek yang kita inginkan ya bisa juga untuk mendesign atau mengedit sebuah gambar terus membuat beragam-ragam efek atau material dan juga untuk membuat website jadi kalau kalian sudah dapat materi tentang desain website nah ini Photoshop salah satu program yang digunakan untuk mengedit atau mendesain sebuah website ya dan Photoshop ini adalah familiar tadi ya jadi sudah banyak yang tahu tentang kelebihan atau manfaat di dalam Photoshop ya karena untuk fasilitas pengeditannya juga lengkap ya kemudian dapat juga menyimpan atau mengekspor beberapa format kalau standarnya kan PSD ya nah tapi bisa di compress atau di export dalam bentuk JPEG PNG ya PNP dan sebagainya dengan format-format lain ini kelebihan-kelebihan yang ada di Photoshop nah sekarang untuk beberapa fungsi ya di interface-nya ini ada workspace Photoshop ya ini tentang fungsi ya interface-nya yang pertama ini yang ada orang ini ya ini warna hijau ini kita sebut sebagai dokumen ya kemudian B-nya ini kita sebut sebagai doc panel jadi bisa kita tutup bisa kita buka ya ini doc panel yang C-nya adalah untuk title bar-nya yang F-nya adalah tool palette-nya ada tool palette-nya file-nya ada navigator-nya ada instagram ada info-nya ada layer-nya ada channel-nya ada pad-nya adalah kita sebut sebagai doc panel apa panel title bar ya title bar kemudian yang E ini adalah menu option jadi kita bisa pilih nanti muncul ada menu-nya ini tool-nya ini ya yang F-nya adalah tool palette ini ya ini tool-nya jadi kita jelaskan satu-satu untuk fungsinya ini ya tidak semuanya tapi sebagian kita akan jelaskan sedangkan yang G ini adalah untuk menutup gambar segitiga double ya ini untuk menutup panel-panel ini supaya lebih ringkas ya ini ya ini fungsinya jadi ada golongan A ya ini fungsinya untuk nyeleksi kelompokan ya golongan B ini untuk meng-cropping memotong golongan C ini untuk apa istilahnya mengedit ya menambah mengurangi ya menghapus dan sebagainya ya ini golong-golongan di sini ya C ini adalah untuk Spot Healing ada Healing Brush Patch Cut X Clone Stamp Pattern Stamp Iris ya dan golongan E ini nah golongan D ini adalah untuk blur ya untuk mengatur blur dan sebagainya ini E ini adalah untuk drawing gambar ya gambar bentuk bebas ya kalau di Corel itu ada Bezier ini menggunakan pen tool untuk penulis ya untuk pengaturan pad ini ada di sini sedangkan yang F ini untuk anotasi atau memberi keterangan ya keterangan gambar atau memberikan alarm ya atau peringatan ya ini ya ini fungsinya nah untuk seleksi tadi ada fungsi seleksi ya yang golongan A ini ya nah seleksinya ini ada seleksi dalam bentuk Mercury Rectangle bentuk seleksinya kotak kemudian ada move tool ini tekan M atau V ya untuk memindah gambar jadi setelah gambar terseleksi bisa dipindah dengan mudah dan ada leso ini untuk menyeleksi ya cuma ini harus ditekan terus nih kalau kita lepas ya berarti sudah berhenti seleksinya tidak bisa melanjutkan lagi ini ada quick selection ini lebih cepat ya nyeleksi berdasarkan jangkauan warna ya yang quick selection dan juga yang magic wand ini nyeleksi kalau warnanya sama sih kita pakai magic wand ini lebih cepat ya kalau ijo ijo tok ini gampang seleksi kalau yang quick selection ini campuran ya tidak hanya satu warna bisa lebih dari satu warna lalu terus crop ya untuk memotong atau menghilangkan sebagian objek ini ada slide tool ini untuk membuat potongan-potongan gambar yang nanti kita gabung ya ini kalau kita membuat desain website ya sering menggunakan slide tool ini ya nah ini digabung potongan-potongan ini kemudian ada retouching ya retouching tool ini untuk ini tadi kalau wajah kalian ada andeng-andengi ini bisa dihilangin ya atau yang tadinya andeng-andengi satu bisa di jadikan dua juga boleh ya ini kan dihilangin ini ada andeng-andengi ya sekarang hilang ya yang tadinya fotonya itu ada noda nih ya ini bisa dihilangin seperti itu terus untuk pet tool ya pet tool itu bisa menghilangkan bagian atau menambahkan bagian ya sama seperti di spot healing ya misalnya kemudian ada red case ini menghilangkan cahaya jadi kalau kita foto itu biasanya muncul cahaya di mata kita ini nah ini cahaya merahnya ini bisa dihilangin ini bukan penyakit cakit mata ya tapi ini efek cahaya pada saat difoto ya ini bisa dihilangin terus ada clone stamp itu menduplikasi mengkloning ya mengkloning yang tadinya bunganya cuma satu tunggu ya bisa jadi dua ya pattern stamp ini membuat pattern jadi satu gambar bisa ada ribuan gambar ya ya kemudian ada iris ini menghapus kemudian ada background iris menghapus khusus background lock terus ada retouching yang lain yaitu ada magic iris ini menghapus secara instant secara cepat ya pakai magic ini ada blur ini membuat efek yang gambarnya tadi tajam ya bisa dibuat blur atau sebaliknya sebaliknya itu sharp blur yang tadinya blur bisa dibuat tajam terus ada smoothing ini membuat halus ya ada yang pernah smoothing smoothing yang tadinya rambutnya kaku di smoothing jadi halus ya ini smoothing dot tool ini adalah untuk membuat warnanya itu gelap yang tadinya terang bisa dibuat gelap ya kemudian ada bantul ini dibuat lebih terang lebih tajam ya kemudian ada spawn ini membuat terang lagi lebih sharp lagi ya untuk saturasinya terus untuk drawing ini ada pilihan ya tadi ada pad tool ya kemudian ada tulisan text tool text ini bisa dalam bentuk warna juga dalam bentuk garis nah ini pentel untuk gambar bentuk bebas juga bisa untuk nyalaksi pun juga bisa ya terus ada custom shape ini adalah bentuk-bentuk dasar ya ada bintang kotak lengkaran ya bunga dan sebagainya itu ada di custom shape bentuk dasar ya terus yang berikutnya yang terakhir ini ada ada anotasi itu memberi sebuah keterangan gambar ya kemudian bisa menyentuh kalau e-dropper itu kalau warnanya kok bingung ya ini bisa dicontoh warna yang sudah jadi supaya warna sekitarnya itu sama pakai e-drop ini ini terus ada rule tool ini untuk membuat ukuran berapa tahu jarak benda satu ke benda yang lain itu itu kemudian ada hand tool ini untuk menggeser ya untuk menggeser-geser gambar bisa juga menekan tombol ALT ya dengan klik mouse sebelah kiri dan ada zoom in zoom out ini bisa menggunakan ALT dan scroll di dalam mouse ya atau ctrl plus atau ctrl ya ini yang satu lagi ada layer ya jadi ingat cara kerja di dalam photoshop ini menggunakan layer artinya satu gambar ini ya satu layer jadi tidak boleh kita menggambar ini satu layer ada beberapa gambar resikonya kalau gambarnya itu dihapus yang lainnya itu dihapus di layarnya dan mengeditnya juga susah ya kalau dalam satu layer ya maka harus di bedakan ya layer satu apa layer dua apa layer tiga apa layer empat apa layer empat layer empat ini supaya untuk memudahkan kita di dalam mengedit sebuah gambar nah yang A ini ada namanya layer palette ya untuk menampilkan atau beberapa beberapa pilihan-pilihan menu di layer kemudian yang B ini membuat grup jadi kalau misalnya nanti satu layer nggak cukup ya ada grup misalnya grup tulisan ya tulisan sendiri ada grup khusus efek ada sendiri jadi supaya lebih gampang dibuat grup-grup misalnya ada 100 garis ini kalau dijadikan sendi-sendi layar kan banyak sekali ya maka dibuat grup ya grup khusus garis grup khusus lingkaran grup khusus tulisan supaya yang itu lebih mudah kemudian D ini adalah untuk membuat efek layer ya ini gambar L ada blending option ya jadi ada efek bayangan ada efek cahaya ya ini ini menggunakan blending option yang E ini adalah layer efek ya hasil dari efeknya ini kita tekan ada efeknya ini yang X ini untuk thumbnail atau tampilan gambar ya perwakilan layer ini ya bisa diperbesar bisa dipersebut ya nah demikian pertemuan awal ini kita mengenal tentang program Adobe Photoshop ya di mata kuliah kita yaitu di desain gravis 1 oke nah kita akan ketemu lagi di pertemuan kedua tentang prakteknya penggunaan fungsi layer ya oke sekian terima kasih ya terima kasih 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 terima kasih